Akhirnya terjawab siapa kekasih Amanda Manopo kini, kakak pemeran Andin juga bahas Bilisaputra. Keluarga besar Amanda Manopo masih berduka atas kehilangan ibu mereka yakni Henny Manopo. Pada 25 Juli 2021 lalu, ibunda Amanda Manopo mengembuskan nafas terakhirnya. Terkait ini Amanda Manopo yang hanya rehat sejenak dari sinetron Ikatan Cinta yang juga dibintangi Arya Saloka. Setelah kepergian sang ibu pemeran Andin yang itu memang semakin dekat dengan sang kakak Angelika Manopo. Bahkan Angel mulai memberikan nasihat tentu sang adik soal masalah asmara. Hal ini diseperti dikutip dari Youtube Melani Ricardo baru-baru ini. Hal itu dilakukan Angel karena Amanda Manopo sempat mengatakan ingin menikah muda. Angel pun akhirnya membongkar hubungan asmara mantan kekasih Bilisaputra itu pada Melani Ricardo. Kepada Melani, Angel mengungkap jika sang adik mengurungkan niat untuk menikah muda. Sebetulnya dia ada pemikiran untuk menikah muda, cuman makin kesini ternyata karirnya mendukung dia, ujar Angel. Angel juga buka suara soal simpang siur kabar Amanda Manopo telah memiliki seorang kekasih. Soal siapa kekasih Amanda Manopo kini, Angel malah mengungkapkan jika sang adik belum menjalin hubungan asmara dengan siapapun. Amanda disebut masih ingin mengejar karirnya di dunia hiburan yang tengah bersinar. Sampai sekarang pas aku tanya ada yang dekat atau tidak, dia bilang mau fokus ke karir aja, ujar Angel. Karena dia tahu kesempatan gak datang dua kali juga, katanya menambahkan. Sebagai seorang kakak, Angel mengaku hanya bisa mendoakan agar sang adik mendapat pasangan maupun jodoh yang terbaik. Sementara soal Bilisah Putra pun turut hadir dan menemani Amanda Manopo di pemakaman juga sempat dibahas. Bahkan berhembus kabar bahwa Bilisah Putra menemani Amanda Manopo di rumah sakit. Namun baru-baru ini kabar tersebut ditepis oleh kakak dari Amanda Manopo dan menyebut bahwa Bilisah Putra tidak menemani adiknya selama sang ibunda dirawat di rumah sakit. Angelika Manopo menyebut jika Bilisah Putra datang di pemakaman ibundanya saja. Kalau nemenin di rumah sakit sebenarnya enggak sih, ujarnya. Angelika Manopo mengungkapkan bahwa kehadiran Bilisah Putra ke pemakaman ibunya itu memberikan dukungan kepada keluarga Amanda Manopo. Kita tahu Bilisah pernah mengalami kehilangan, makanya Bilisah juga datang karena dia kenal sama Mami. Mungkin dia juga ingin support keluarga kita, katanya. Karena dia tahu kondisi kehilangan seperti itu seperti apa rasanya, katanya dikutip dari YouTube Hits Infotainment pada selasa 3 Agustus 2021. Meski begitu, masih banyak netizen yang kerap menanyakan dan juga berharap jika Amanda Manopo dan Bilisah bisa kembali menjalin hubungan. Seperti diketahui sejak putus dari Bilisah Putra, Amanda Manopo hingga sampai saat ini dikabarkan masih sendiri lantaran belum menemukan sosok yang bisa kembali menaklukkan hatinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.